Jelang hadapi Bayangkara FC malam ini, pengakuan Nick Kuipers dan Bojanhoda menuai sorotan. Alumni Series A, Raja Nainggolan akan diantisipasi penuh oleh taktik Bojanhoda. Pernyataan pelatih Bayangkara FC, Persib tetap Persib, ia adalah tim yang kuat yang dihuni pemain top. Selamat datang di channel seputar Persib, di sini channel ini akan kami informasikan seputar update Persib, kilas pertandingan dan rumor transfer Persib, jangan lupa likes, subscribe, dan komen. Pengakuan Kuipers untuk laga malam ini, menurutnya tidak akan mudah. Back Persib, Nick Kuipers memastikan, timnya akan tetap tampil maksimal saat menjamu Bayangkara FC pada pertandingan pekan ke-30 Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat malam ini. Kuipers berpendapat, pertandingan ini tidak akan mudah walaupun lawan saat ini ada di posisi 17 klasemen sementara dengan 19 poin. Sedangkan Persib berada di urutan kedua dengan 54 poin. Menurut Kuipers, kondisi ini tidak jauh seperti saat Persib berjumpa Persikabo 1973, pekan lalu. Kedua tim sama-sama ada di papan bawah klasemen. Saya rasa untuk besok akan mirip seperti laga pada pekan sebelumnya, menghadapi tim di papan bawah, tetapi memiliki pemain yang bagus. Mereka memainkan sepak bola yang cukup bagus dan kami harus siap, kata Kuipers. Tentu saja ini tidak akan mudah, tapi seperti yang pelatih sampaikan, saya rasa mereka akan bermain dengan leluasa. Lanjutnya, pemain dengan nomor punggung 2 ini memastikan akan kerja keras untuk melanjutkan tren positif. 3 poin akan membuat jalan Persib semakin mulus melaju ke Champions Series. Penting untuk bisa mendapatkan 3 poin dan memastikan kami terus berada pada posisi 4 besar di akhir musim. Ini akan menjadi laga yang menarik bagi kami, ucapnya. Tidak berbeda dengan Kuipers, Bojan pun beri pengakuan yang sama, bahwa ini laga yang sulit. Pangeran Biru berpotensi kehilangan banyak pemain dalam pertandingan ini. Selain Deddy Kusnandar dan Mark Klok yang terkena larangan bertanding akibat hukuman akumulasi kartu kuning dan merah, sejumlah pemain lain pun diragukan tampil dengan alasan berbeda. Penjaga gawang Kevin Mendoza baru sampai di Indonesia di hari pertandingan setelah membela tim nasional Filipina. Begitu juga dengan Edo Febriansah dan Rahmat Irianto yang baru pulang bersama tim nasional Indonesia pada Rabu, 27 Maret 2025. Pelatih Persib Bojanhoda mengaku masih akan memantau kondisi Rian. Sapaan Rahmat Irianto dan Edo. Keduanya kemungkomam absen karena kelelahan setelah perjalanan dari Vietnam. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit karena kehilangan beberapa pemain. Baru dalam perjalanan kembali, Edo dan Irianto baru tiba hari ini dan akan dilihat di latihan bagaimana kondisinya, kata Bojan. Beberapa pemain lain yang diragukan tampil adalah David Dasilva dan Rian Kurnia. David masih sakit. Rian Kurnia juga kemungkinan masih cedera. Ini adalah pemain yang tidak akan tampil besok. Jadi tentu saya harus banyak mengubah komposisi pemain. Pungkasnya. Berita lainnya. Lawan Bayangkara FC, Persib Bandung Waspadai Raja Nainggolan. Pelatih Persib, Bojan Hoda mengaku waspada terhadap pengalaman dari pemain kelas atas Bayangkara FC, Raja Nainggolan. Dia pemain yang bagus, dia pemain berpengalaman. Mungkin memang dia tidak berlari seperti 10 tahun yang lalu, tapi tentunya dia punya kemampuan dan pengetahuan yang bagus, ujar Bojan Hoda. Raja Nainggolan sejauh ini dipercaya menjadi motor serangan Bayangkara FC di lini tengah. Ex-pemain Asroma dan Inter Milan ini dikenal memiliki umpan akurat dan tendangan gledek. Jika memberikan dia ruang, dia akan tetap berbahaya dan kami tentunya masih harus menjaganya, ucap pelatih asal Kroasia ini. Bojan mengakui Raja Nainggolan saat ini kesulitan menyatu dengan permainan timnya. Hal ini tidak lepas dari perbedaan level kompetisi, sehingga butuh waktu untuk beradaptasi. Dia bermain di level yang berbeda, ketika datang dari satu level, pemain yang ada belum tentu mengerti dengan level yang lainnya, apalagi dia dari Eropa. Jadi itu tidak mudah, mungkin terkadang itu bisa membuatnya jadi frustrasi. Ungkapnya. Saya ingat betul kondisi seperti ini ketika Pablo Aymar datang ke Johor. Apa yang dialami itu masalahnya sama. Ketika datang dari level yang top dan kadang misalnya sebagai gelandang memberikan operan dan tidak ada yang menduganya. Lanjutnya. Berita lainnya. Persib harus tetap tampil maksimal. Gelandang Persib, Stefano Beltram memastikan untuk tetap tampil maksimal saat berjumpa Bayangkara FC. Pemain asal Italia ini mengatakan, Bayangkara FC memiliki materi pemain berkualitas. Persib harus tetap menampilkan permainan terbaiknya seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka memainkan sepak bola yang bagus. Mereka juga memiliki pemain dengan kemampuan individual bagus secara teknik. Jadi, saya rasa kami harus bisa tetap memainkan permainan seperti di beberapa laga terakhir dan bermain kompak untuk memberikan yang terbaik. Kata pemain bernomor punggung 93 tersebut. Beltram menilai, lawannya akan tampil 100% saat berjumpa Persib. Hadirnya pelatih baru, Gomez de Oliveira akan menjadi tambahan energi buat Bayangkara FC. Memang mereka tidak melaju dengan cukup bagus. Setiap pertandingan memang selalu sulit dan saya rasa, mereka akan tampil dengan 100% ketika menghadapi kami. Jadi kami harus siap dan fokus, memberikan kemampuan yang terbaik, ucapnya. Berita lainnya, Beckham Putra tinggalkan Persib akhir Maret, doakan mau ngelolos ke Champonship Series. Beckham Putra Nugraha hanya bisa, pasrah, mendoakan Persib Bandung, lolos ke babak Championship Series di kompetisi Liga 1 2023-2024. Pasalnya, sebagai salah satu pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U23, Beckham Putra Nugraha tidak bisa membela Pangeran Biru hingga akhir babak reguler kompetisi musim ini. Hal itu disebabkan karena, pemain bernomor punggung 7 tersebut harus segera bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 31 Maret 2024. Saya mendoakan semoga Persib lancar hingga selesai reguler series. Semoga bisa masuk ke empat besar. Dan semoga saya kembali ke sini nanti bisa memperkuat Persib lagi. Ujarnya. Berita lainnya, Pengakuan pelatih Bayangkara FC sebelum laga malam ini. Kerteker Bayangkara FC, Emral Abus, mengakui pihaknya menghadapi misi sulit dalam lawatan ke markas Persib Bandung di Pekan ke-30 Liga 1 2023 hingga 2024. Ia memandang maung Bandung tetaplah tim kuat meski akan tampil tanpa beberapa pemain. Persib terancam tak bisa menurunkan sejumlah pemain. Menurut Emral, kedalaman skuad Persib akan menjadi pembeda di pertandingan nanti. Belum lagi, anak asu Bojanhoda tengah garang di Liga 1 musim ini. Kedalaman timnya sama saja antara pemain inti dan pemain cadangan. Kemudian Persib berada di urutan kedua klasemen sementara. Top skor juga berada di Persib Bandung 27 kali main, 21 gol luar biasa, kata Emral. Meski demikian, Emral memastikan kedatangan Bayangkara FC ke markas Persib bukan untuk menyerah. Ia menyebut timnya memiliki target untuk bisa mencuri poin, minimal imbang. Dan hal itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kami melihat pemain siap untuk itu walaupun kami tidak turun dengan pemain penuh seperti Matthias Mier yang akumulasi kartu kuning. Juga kemudian pemain kami ada yang cedera, namun pemain yang lain siap untuk menggantikan posisi itu, terang Emral. Terima kasih telah menonton!